Tips jualan di GoFood di saat bulan Ramadan Apa aja strategi dan promosinya? Jangan kemana-mana seperti biasa kita Intro dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman semua Ketemu lagi sama saya Didit Sebelum mulai videonya kita kenalkan dulu ya Perkenalkan nama saya Didit Halditya Saya seorang pelaku usaha kuliner Channel saya ini membahas hal-hal tentang kuliner Baik dari segi operasional maupun bisnisnya Pokoknya semua tentang kuliner itu ada di channel ini Jadi buat teman-teman yang belum subscribe Boleh banget dibantu subscribe Karena itu akan membantu saya Atau memotivasi saya untuk bikin konten-konten Atau video-video berikutnya Tanpa lama-lama kita saksikan videonya Oke tips dan jualan di saat bulan Ramadan Maksudnya lebih tepatnya tips jualan di GoFood Di saat bulan Ramadan Apa aja sih strategi dan promosinya Oke sebelum masuk tips dan strateginya Saya akan sharing dulu Ini berdasarkan pengalaman pribadi kita Di rumah Naskun Dan di ayam bakar Mas Kianu Lebih tepatnya itu di tahun 2020 dan 2021 Ya dan 2020 pada saat itu tuh Kita juga lagi di saat pandemi Apa sih yang kita lakukan Teman-teman semua disini juga kayaknya Bakal ngerasain apa yang kita rasakan Satu di bulan puasa Apakah ada orang yang beli makanan Pasti akan ada ketakutan seperti itu ya Kecemasan seperti itu Sebetulnya semua itu Ya tidak perlu ditakutkan juga gitu Jadi coba aja dijalani Jadi pada saat itu Apalagi kita ya Waktu itu menunya nasi kuning Yang jualan di sarapan pagi Jadi kebayangkan di bulan Ramadan Apakah ada yang beli atau enggak gitu Tenang Kita juga merasakan seperti itu Jadi ini saya sedikit cerita Pengalaman kita pada saat itu Pada saat itu yaudah Waktu itu kita ya kayak Apakah akan bukanya terus sampai sore Atau maksudnya sampai sesudah Buka puasa Biar dapet ya pangsa pasarnya Yang waktu buka puasa Nah Pada saat itu kita tetap Bukanya Bukan sorry Bukan pada Bukanya Dimundurin ya Sempat dimundurin juga Yang biasanya kita buka jam 7 pagi Pada saat itu kita buka jam 9 Dan ternyata Kejualannya waktu itu Tidak terlalu berpengaruh Akhirnya Kita mengambil keputusan Untuk balik lagi Buka jam 7 pagi Dan keren ya Pada saat itu Kita sudah kayak Tawakal ya Atau istilahnya Berserah diri Ya udahlah Kita coba maksimal aja Berjualannya Dan ternyata Jam 7 itu Kita jualan Tidak terlalu berpengaruh Intinya gini Di online itu tuh Nggak bisa ditebak gitu Ya mungkin teman-teman berpikir ya Pasti Ada yang puasa juga Tapi ternyata Ada juga mungkin Yang tidak puasa Alias mungkin non-pun slim Atau mungkin yang sedang berhalangan Jadi Menu-menu Di saat sarapan itu Jam 7 itu Tidak berpengaruh Benang merahnya adalah Buat kita Nasi kuning Yang pada saat itu Sarapan yang tadinya Kita ketakutan adalah Tidak akan laku Di saat sarapan Ternyata itu semua Tidak terjadi Tidak berpengaruh Jadi kembali lagi Kita bukanya tetap Jam 7 pagi Nah Untuk yang tadinya Tutupnya kita panjangin ya Sampai bulat Sampai Maksudnya Sampai sudah buka puasa Akhirnya kita kembali Normalkan lagi Seperti jam 4 Sama 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 begitu juga Dengan ayam bakar Mas Keanu Di jam-jam makan siang Juga tetap ada kok Yang beli Jadi teman-teman Di sini nomor 1 Kita berbagi pengalaman Tahun 2020 dan 2021 Teman-teman yang Jualan makanan Mungkin yang mungkin Memang akan ada penurunan juga Tapi kalau berdasarkan Pengalaman kita yang kemarin Penurunannya tidak terlalu signifikan Kok di saat bulan puasa Jadi di online Di GoFood itu Tetap aja Ada orang yang beli Itu satu Jadi kecemasan itu Wajar sih Kalau akan worried Atau kecemasan Tapi gak usah takut Gitu Percaya deh Rezeki sudah ada yang ngatur Kita cuman Berusaha maksimal aja Ikhtiar aja Nah kalau buat saran saya lagi Buat yang muslim Mungkin udah fokus aja Puasa Fokus ibadah Serahkan jualannya Sama Yang Maha Kuasa Allah SWT Gitu Itu satu Kedua Pada saat itu Kita menjalankan Jadi waktu itu Kita dikontak lah Intinya Ada salah satu Donor Bukan donor Dermawan ya gitu Dia pengen membagi-bagikan Nasi box Pada saat itu Tapi dibatasin Harganya itu Tiga Saya inget banget Tahun 2020 Harganya itu Dia minta 35 ribu Itu tiga box Makanan dengan Lauk dan satu sayur Itu kan berat ya Jadi sekitar 10 ribu lah Intinya benang merahnya Permintanya cukup berat Gitu Tapi Disitu juga Kita meniatkan Yaudah lah Kita niatnya juga bersedekah Membantu di bulan puasa Dan yang alah hasilnya adalah Itu luar biasa banget Efeknya Kita niatkan dengan Dengan berbahagia Membantu sedekah lah Istilah sedekah tenaga kita Dengan harga yang minim banget Tapi mbah Itu orderannya sehari Bisa sampai 300 box Jadi malah kita Jualannya banyak Buat ke Yang untuk dibagi-bagikan lagi Ya Mungkin profitnya tipis ya Tapi pada saat itu Justru itu Kayak naikin dapur kita Jadi yang kedua Teman-teman Usahakan Di saat bulan ramadhan Ini buat yang muslim ya Buat yang non muslim Angga silahkan Kalau mengikuti cara ini juga Fokus juga ke sedekah Itu impactnya akan Gede banget ke kita Jadi di saat bulan ramadhan Kemarin Kita sebetulnya Tidak terlalu berpengaruh Untuk penjualan kita Bahkan di nasi kuning ya Menu yang sarapan Yang tadinya kita kira-kira tuh Itu tuh menu sarapan Akan turun ya Akan drop di saat bulan puasa Itu sama sekali tidak terjadi Dan mudah-mudahan Tahun ini Di bulan ramadhan ini Juga sama Kita akan coba terapkan Mudah-mudahan Amin Tetap Omsetnya juga tetap stabil Itu Ini bukan Strategia atau apa ya Ini lebih tepatnya adalah Pengalaman kita 2020-2021 Ini kisah nyata banget Apa yang saya ceritakan tadi Di brand kita Rumah Naskun Dan Ayam Bakar Mas Kianu Kalau kopi Memang agak turun waktu itu Oke Nah sekarang kita masuk ke Inti dari video ini adalah Apa sih strategi Dan promosi apa yang dilakukan Rumah Naskun Sama ayam bakar Mas Kianu Di saat di bulan ramadhan Oke Strategi yang kita lakukan adalah Satu Kita bikin menu takjil Menu takjil ya Teman-teman pasti sudah familiar ya Dengan kita kasih ada Menu berbuka puasa Dengan misalnya Dengan korma Dengan misalnya air putih Atau mungkin dengan teh hangat Jadi dibikin nih Menu-menu takjil Atau ditambah lagi Menu-menu seperti Bubur kacang hijau Ketan hitam Menu-menu snack yang manis-manis Atau kolak Biji salak Yang seperti itu Menu-menu itu kita akan keluarkan Untuk buka puasa Loh Bang Lu jualannya kan pagi-pagi Orang gimana yang puasa Nah ini dia tadi kerennya Kita kan niatnya ini kan Bikin buat orang yang berbuka puasa ya Gitu sih Menu-menu takjil Menu-menu Kerennya Pagi-pagi pun ada yang beli Ya mungkin Non-muslim Atau mungkin yang berhalangan Itu jadi ngeliat Gitu jadi Dan itu Works gitu loh Buat kita menu-menu takjil itu Ya Jadi berguna banget lah Dan disaat juga yang pastinya Disaat mau waktu berbuka puasa Lebih tepatnya Asar jam 4 Itu Kencang gitu ya Untuk menu-menu takjilnya Jadi Teman-teman juga siap-siap aja Kalau untuk menu-menu puasa ini tuh Biasanya akan kencang di jam 4 Sebenarnya bukan jam 5 Setengah 6 ya Karena Justru biasanya setengah 6 tuh Jarang Orang biasanya udah beli Dari jam 5an Udah persiapan gitu Dan kita pun memang Bulan Ramadan ini Kita menu-menu yang berat itu Kita tutup di jam 4 Tapi menu-menu takjil Kita tutup sampai jam 5 Kita mau fokus memang Buka puasa bersama lah Sama crew gitu Jadi memang Pengen bulan ini Amin doakannya Kita pengen fokus ibadah Tapi tetap Ihtiar berjualan juga Untuk berbuka puasa Seperti itu Jadi yang pertama Strateginya adalah Teman-teman bikin menu takjil Yang kedua Promosi-promosi apa yang dilakukan Yang pasti tetap ya Promosi harus dilakukan Promo-promo untuk buka puasa Dengan menu-menu bundling Gitu Menu-menu bundling Yang teman-teman juga udah tau ya Pasti Bikin menu paket gitu Misalnya Biasanya ayam geprek Atau misalnya ayam bakar Nasi kuning Tapi dibanding dengan Teh hangat Es teh manis Dengan takjil tadi Dengan kolak Dengan biji salak Dengan dikasih bonus Free korma Kasih korma Satu dua biji Teman-teman itu Niatkan untuk sedekah Itu berbagi Insya Allah itu akan Sangat bermanfaat Banget lah Buat calon-calon Customer kita Kemudian Jangan lupa Dinaikkan lah Menu traktir driver ini Menu traktir drivernya Yang tadinya Cuman makanan Sama minum doang Misalnya dengan air mineral Mungkin di spesial Bulan ramadhan ini Teman-teman Bisa bikin Menu traktir drivernya Itu Dengan Tajil Dengan kolak Dengan Apa Dengan Bubur kacang hijau Pokoknya dengan menu yang manis-manis Dan ya kan ini untuk berbagi Oke Jadi Itu sih Strategi Dan promosi Yang kita lakukan Di tahun kemarin Di 2020 Sampai 2021 Dan juga Apa yang sudah kita alami Bukan kita Ya Sudah kita alami Jadi itu berdasarkan Kisah nyata Yang saya ceritakan tadi itu Bukan mengada-ngada Bukan teori-teori Tapi berdasarkan Kisah nyata Benang merahnya adalah Untuk video kali ini Buat teman-teman Yang ingin Maksudnya yang siap-siap Kita bentar lagi Amin Semoga semua Yang nonton video ini Bisa menjalankan Ibadah puasa dengan baik Ya kan Dan jualannya juga Tetap gacor Amin Amin Ya robal alamin Benang merahnya adalah Teman-teman Niatkan tetap Ibadah nomor satu Kalau buat saya ya Buat muslim Ibadah nomor satu Jualan nomor duanya Fokus aja dulu ke situ Kalau menurut saya Insya Allah Rezeki tidak akan tertukar Ya kan Kedua Tidak usah takut Tidak usah worry Bahwa kalau bulan puasa Omsetnya akan turun Atau gimana Kita cuma bisa berikhtiar Rezeki tidak akan tertukar Ini apa yang saya bicarakan Ini berdasarkan pengalaman kita pribadi ya Oke teman-teman Tapi tetap Bikin menu-menu Atau kita ikhtiar Untuk bikin strategi Atau promosi Oke Mohon maaf Kalau ada suara meong-meong Karena ini ada kucing di luar Yang meminta masuk Jadi Kalau suaranya ada Sedikit meong-meong Oke Nah Kalau teman-teman Masih bingung Di video ini Boleh dicantumkan Di kolom komentar Saya akan coba jauh Secepatnya Dan kita diskusi Di kolom komentar Ya Saya Didit Mohon pamit undur diri Dan kalau teman-teman Suka sama video ini Boleh banget dibantu like Share Dan jangan lupa Di subscribe Dan nyalakan loncengnya Biar teman-teman tidak ketinggalan Video-video saya berikutnya Saya Didit Sekali lagi Mohon pamit undur diri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!